Beberapa institusi telah merilis peringkat kampus terbaik versi masing-masing. Nah akhirnya yang ditunggu-tunggu pemeringkatan resmi 2020 dari Kemendikbu telah rilis yang melibatkan 2.136 kampus di Indonesia. Pemerintah secara resmi mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi. Tahun ini pengumuman klasterisasi perguruan tinggi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Berikut 10 kampus terbaik di Indonesia. 1. Institut Pertanian Bogor Dengan skor 3,648 klaster 1, Institut Pembangunan Bogor adalah perguruan tinggi berbentuk institut yang berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bogor. IPB lebih berfokus di bidang pertanian, meski banyak juga jurusan non-agragris. IPB konsisten masuk dalam daftar universitas terbaik di Indonesia di peringkat 10 besar. Singkatan IPB, Kota, Bogor, Jawa Barat, didirikan tanggal 1 September tahun 1963. 2. Universitas Indonesia Dengan skor 3414 klaster 1, berikutnya dalam daftar perguruan tinggi terbaik di Indonesia adalah Universitas Indonesia atau WUI. Letaknya berada di perbatasan kota Depok dan Jakarta, namun sering dianggap sebagai universitas di Jakarta. Kampus negeri di Jakarta ini pertama didirikan di tahun 1849. WUI juga pernah beberapa kali menempati peringkat satu lis universitas terfavorit di Indonesia dan termasuk salah satu universitas terbesar di Indonesia. Singkatan WUI, Kota, Depok, Jawa Barat, didirikan 1849. 3. Universitas Gajah Mada Dengan skor 3315 klaster 1, urutan universitas terbaik di Indonesia selanjutnya adalah Universitas Gajah Mada atau biasa disingkat UGM. Kampus UGM terletak di Yogyakarta dan sudah didirikan sejak tahun 1949. UGM memang konsisten menempati posisi satu daftar universitas terbaik di Indonesia. Dengan statusnya sebagai PTN, singkatan UGM, Kota, Sleman, Yogyakarta, didirikan tanggal 19 Desember tahun 1949. 4. Universitas Air Langga Dengan skor 3299 klaster 1, tak lengkap membahas daftar ranking universitas di Indonesia terbaru tanpa memasukkan universitas di Surabaya. Universitas Air Langga atau UNAIR mungkin paling pas jika disebut sebagai universitas terbaik di Surabaya. UNAIR terkenal sebagai kampus yang memiliki kredibilitas dan moralitas tinggi serta salah satu universitas terbaik di Jawa Timur. Singkatan UNAIR, Kota, Surabaya, Jawa Timur, didirikan tanggal 10 November tahun 1954. 5. Institut Teknologi Bandung Dengan skor 3275 klaster 1, peringkat universitas terbaik di Indonesia dipegang ITB, singkatan dari Institut Teknologi Bandung. PTN di Bandung ini layak menjadi institut terbaik di Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan teknik dan sains. ITB didirikan sejak tahun 1959 dan mampu mempertahankan kualitas sebagai salah satu yang termasuk daftar PTN terbaik di Indonesia. Singkatan, ITB, Kota, Bandung, Jawa Barat, didirikan tanggal 2 Maret tahun 1959. 6. Institut Teknologi 10 November Dengan skor 3218 klaster 1, satu lagi kampus negeri di Surabaya yang masuk 10 besar peringkat perguruan tinggi terbaik di Indonesia, apalagi kalau bukan ITS. Singkatan dari ITS adalah Institut Teknologi 10 November dan terletak di daerah Sukolilo, Surabaya. Pertama didirikan di tahun 1957, ITS berfokus untuk mengembangkan bidang teknologi dan maritim Indonesia. Singkatan, ITS, Kota, Surabaya, Jawa Timur, didirikan tanggal 10 November tahun 1957. 7. Universitas Hasanuddin Dengan skor 3161 klaster 1, tidak mau kalah dengan yang di Jawa, Universitas Hasanuddin, masuk di daftar Universitas Terbaik. Universitas Hasanuddin yang kemudian disingkat UNHAS, merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang berdiri pada tanggal 10 September tahun 1956. Singkatan, UNHAS, Kota, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, didirikan tanggal 10 September tahun 1956. 8. Universitas Brawijaya Dengan skor 3161 klaster 1, tidak mau ketinggalan dari Universitas di Surabaya, Universitas Brawijaya juga menjadi salah satu Universitas terbaik di Jawa Timur. Universitas Brawijaya atau UB didirikan di tahun 1963 dan terletak di Kota Malang. Dulunya singkatan Universitas ini adalah Unibraw, namun kemudian disederhanakan lagi menjadi UB sampai sekarang. Singkatan, UB, Kota, Malang, Jawa Timur, didirikan tanggal 5 Januari tahun 1963. 9. Universitas Diponegoro Dengan skor 3111 klaster 1, Unib juga termasuk dalam urutan Universitas terbaik se-Indonesia ini. Undib atau Universitas Diponegoro terletak di Kota Semarang, dan layak dianggap sebagai Universitas terbaik di Jawa Tengah. Letaknya yang cukup strategis serta pilihan jurusan yang bervariasi membuat Undib jadi salah satu rekomendasi tempat kuliah terbaik di Indonesia yang enak. Singkatan, Undib, Kota, Semarang, Jawa Tengah, didirikan tanggal 9 Januari tahun 1957. 10. Universitas Pajajaran Dengan skor 3007 klaster 1, tidak mau kalah dengan tetangganya ITB. Universitas Pajajaran atau yang sering dikenal UNPAD menjadi Universitas terbaik ke-10. UNPAD merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Singkatan, UNPAD, Kota, Bandung, Jawa Barat, didirikan tanggal 11 September tahun 1957. UNPAD, Kota, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.